Halo guys welcome back to my channel aduh f***** guys sekarang saya baru beres nurunin customer agak lumayan jauh nih aduh buka dulu saya lebih terbiasa kalau bawa mobil itu nyekir guys nah sekarang saya posisi lagi ada di pinggir Torik bukan Torik ya mungkin kalian nggak ngerti semua saya sekarang posisi ada di pinggiran jalan ke Mekah biasanya udah mulai ngantuk biar ngilangin ngantuk sambil nge-vlog guys aduh panas ase gedein dulu nih ini orang sini kalau bawa mobil nyelonong aja kayak kayak apa ya kayak bagong bagong tuh bahasa Indonesia nya apa ya babi hutan mau masuk jalan tol guys harus liri kiri dulu kalau di kita masuk jalan tol itu kan masuk pintu tol dulu disini nggak dari gang langsung masuk ke tol coba kebayang nggak kalau di Indonesia seperti itu guys oh iya guys saya ada sedikit berita ya bukan berita cerita coba lihat dari gang mau masuk ke tol tanpa sen sekarang baru ngasih sen kebanyakan ini sih makan micin kayaknya tuh saya ada sedikit cerita lumayan ini sih lumayan dramatis juga ya saya ada temen saya disini di jindah channel youtube nya itu cah bagus guys pasti ada yang kenal lah cah bagus ya dia itu subscribernya naiknya itu signifikan banget percaya nggak guys satu bulan ini satu bulan waktu semenjak asean games kemarin di Indonesia itu dia dapat 45 juta loh guys hasil re-upload ini apa main bola videonya viral terus piusnya itu ada yang sampai 3 juta ada 2 juta pokoknya jutaan terus nah yang lebih menyakitkannya lagi udah saya kasih tahu kamu kalau mau apa namanya jangan terlalu fokus ke uang saya bilang kalau kamu mau fokus ke uang itu sekali ada masalahnya kamu langsung ngedrop eh bener guys coba bayangin dia satu bulan semenjak asean game kemarin itu dapat 45 juta dari Google Adsense guys ini cah bagus ini korban dan re-upload dapat teguran dari YouTube tiga hari di blog oh nangis dia guys bayangin satu bulan 45 juta 45 juta hasil re-upload makanya kalau kalian terlalu fokus sama duit di YouTube ya seperti itu yaitu satu minggu kalau mau keluar dia itu telpon saya saya itu curiga seminggu ini kok dia nggak upload upload biasanya itu satu hari itu bisa sampai tiga kali upload kayak minum obat upload video itu makanya buat teman-teman youtuber pemula seperti saya kalau mau berkarya di YouTube harus dilakukan dengan senang hati ya bukan dengan keterpaksaan jadi kalau apapun dilakukan dengan sepenuh hati dan senang hati itu hasilnya Insyaallah akan maksimal guys nah teman saya itu terlalu memaksakan dan terlalu fokus ke uang ya memang sih fantastis kalau menurut saya untuk youtuber pemula subscribernya 26 ribu hasilnya dalam sebulan itu 45 juta bukan omong-omong ini guys udah saya tegor udah stop kamu masuk-masukin video yang nggak yang nggak tahu dari mana asalnya nah yang lebih viral lagi itu dia posting cerama Habibahar yang agak kontroversi sih sedikit ya nah itu viral pokoknya yang dia upload untuk bulan-bulan ini semuanya viral guys ya gitu resikonya sekarang dia channelnya di blokir untuk yang kenal cah bagus itu sekarang di blokir guys kasian banget dia seminggu ini di kamar aja males katanya saya mau ngelola YouTube lagi ya begitu udah saya kasih tahu dari awal jangan terlalu fokus ke uang santai aja bro saya film itu wih ada dua minggu sewe setelah ngomong itu dia telepon ke saya oh bro katanya channel saya di di blokir sama YouTube Aduh saya juga kasian Ya Allah dia itu sampai kemarin ya udah udah dapet 45 juta itu beli iPhone X setelah beli iPhone X baru ada teguran dari YouTube Oh mulai itu tuh dia mulai mulai panik iPhone X kan di atas 10 juta ya lumayan itu hasil youtuber untuk itu berpemula udah oke lah ya makanya untuk teman-teman kalau mau di upload apa mau jadi youtuber kalau bisa mah jangan re-upload video siapapun itu jangan re-upload kalau kalian mau jadi youtuber itu harus punya kreatifitas ya kayak saya ini profesi saya sekarang jadi driver ya kalau nggak ada waktu buat video yang lain kadang saya pakai ini pakai kamera sambil nge-vlog di mobil daripada saya re-upload terus kena teguran hak cipta waduh kacau saya itu terus terang sekarang jadi jadi senang ya senang bikin video mendokumentasikan aktivitas saya selama saya kerja di disini gitu udah berapa menit guys baru 8 menit guys lihat guys disini jalanan nggak macet ya saya baru beresumatan ada yang nelfon sekali lagi buat teman-teman saya kalau kalian memang ingin sukses di youtube lakukan dengan senang hati bukan dengan keterpaksaan bikin karya apa aja nggak apa-apa jelek juga yang penting karya sendiri tapi jadi perlahan terus kalian harus sering harus sering nonton youtube yang udah channelnya apa subscribernya udah banyak kalian tonton bukan berarti buat meniru nggak jadi buat referensi juga buat kalian janganlah jangan re-upload re-upload itu beresiko saya itu pernah re-upload sekali ya saya kan penggemar berat Barcelona ya pernah saya padahal bukan bukan ngambil dari ini ya langsung diambil gitu sama saya di upload enggak ini kan ada proyektor saya nontonnya itu di kafe guys nontonnya di kafe ada proyektor yang besar terus saya dishooting pakai kamera saya sendiri itu kena teguran hak cipta saya waduh saya cuma sekali kalinya itu kena teguran itu makanya udah ah nggak mau sekarang nah itu kan banyak bendera Saudi ya sekarang kalau di kita itu mau Agustusan ini yaum watani disini itu hari minggu hari minggu makanya saya banyak yang libur tiga hari tiga hari dari Jumat Sabtu Minggu libur untuk perkantoran libur tapi untuk yang kerja yang lainnya mungkin nggak jam segini enak guys kosong-kosongnya kalau nggak ada kamera pengen ngebut secus gitu masuk lagi ah ke jalur besar tadi itu ada radar saya pakai kamera di ini kepala takut takut masuk kamera disini guys sekarang eh dimulai tahun baru Islam kemarin kita dulu lihat dulu udah berapa menit tuh baru 11 menit tanggunglah 15 menit dimulai dari tahun baru Islam itu ada kebijakan baru guys untuk kebijakan di ini ya lalu lintas sampai 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 kaget saya itu ada pemberitahuan ke SMS ke HP eh eh motong lampu merah itu 10.000 real guys 10.000 real berapa puluh juta dihitung Indonesia ya kalau kalau kecepatan rata-rata pokoknya di atas tiga semuanya itu di atas 10 juta guys ini yang kaget itu itu motong lampu merah kalau kalian rabas lampu merah itu sepuluh ribu real dikali tiga serialnya itu tiga tiga ribu delapan ratus mahal guys ya sebenarnya sih saya nggak nggak takut sama ini juga ya kalau kita memang bawa mobilnya kita mentaati peraturan lalu lintas Insya Allah hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi ya yang yang penting kita bawa mobil itu sesuai aturan lah nah sekarang kan saya bawa mobil lurus gitu ya lurus enggak nggak nggak ngejigjak bahwa mobil itu kalau udah ngejigjak itu udah deket ke kecelakaan itu ya buat apa sih ngebut-ngebut di jalan sekarang kita ngebut nggak ada yang ngasih piala kalau mau ngebut itu di sirkuit baru kalau di jalanan umum gini ngebut kadang banyak saya merhatiin motovlog gitu ya dia itu ugal-ugalan dimasukin ke YouTube saya pribadi saya pribadi nih ya walaupun saya sebagai youtuber pemula jadi setiap mau upload video itu suka di dipikir mau bikin konten apa supaya video saya ini ada manfaat bisa berbagi pengalaman ada poin-poin yang bisa diambil dari ada poin-poin yang positif ya yang bisa diambil dari video saya gitu saya bodo amat video saya mau ada yang nonton mau enggak yang penting saya bikin video yang ada edukasinya lah aduh mobil favorit saya nih tuh guys Benly 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 itu di kita sekitar berapa miliar tuh 9 miliar ya ya segitu aja guys untuk video kali ini ya biasalah ngomong 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 ngevlog di jalan sambil ngilangin jenuh karena kerjaan itu kan harus ini mau belok kan ntar dulu guys ini mau mau belok atau mau gimana ini coy ini emak-emak kayaknya yang bawa mobil nih ya segitu aja untuk video kali ini guys kalau ada kekurangan dari video ini ya saya bikin video hanya untuk hiburan dan semoga video ini bermanfaat juga jangan lupa di like dan komen di bawah dan di subscribe juga ya guys ya dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari saya langsung ada pemberitahuan ke notifikasi kalian ya cukup sekian aja untuk video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumat Mubarak guys Happy New Day jangan lupa bahagia untuk hari ini bye 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 Terima kasih.